Kejaksaan Agung menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis, menjadi tersangka ke-16 kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah TPK tahun 2015-2022 Ternyata kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun Berdasarkan catatan detik.com, Kamis 28 Maret 2024 Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyampaikan kerugian lingkungan berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo Perhitungan kerugian lingkungan itu disampaikan Bambang dalam Jumpa Pers di Kejago, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari 2024 Bambang menyebut setidaknya kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung akibat kasus ini mencapai Rp271 triliun Diketahui, total telah ada 16 tersangka dalam kasus ini Terbaru Kejagung menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis, sebagai tersangka ke-16 Pada satu hari sebelumnya, Kejagung telah menjerat Crazy Rich Big Elena Lim sebagai tersangka ke-15 dalam kasus korupsi tersebut